Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik situasi hukum yang seolah dipermainkan sehingga kekuasaan dijalankan tanpa batas yang dihalangi. Hal ini disampaikan Megawati Soekarno Putri dalam pidata politiknya di hud ke-51 PDI Perjuangan. Bahwa negara ini dibuat dengan susah payah bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya orang-orang yang sudah berkelayakan melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wongcilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan kita setiap warga negara Republik Indonesia siapakah dia akar rumput rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong itu sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan pidato Megawati yang menyinggung soal kekuasaan dijalankan semau-maunya menjadi peringatan pada pemimpin saat ini yang mana harus sesuai aturan yang telah ditetapkan agar demokrasi berjalan baik. Ini pemimpin juga mengatakan termasuk saya pribadi sehingga oleh konstitusi kekuasaan presiden dibatasi 2 periode sehingga tidak perlu ada upaya-upaya memperpanjang baik secara langsung maupun tidak langsung bangun demokrasi dengan sehat. Demokrasi sebagai mekanisme 5 tahunan yang seharusnya menunjukkan peningkatan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Karena kekuasaan itu sifatnya sementara dan itu diberikan oleh rakyat maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Dengan pidato Satyam Eva Jayate, Ibu Megawati mengingatkan bahwa rakyatlah yang memiliki kebenaran politik itu. Dialamatkan untuk Pak Jokowi kemudian? Ya kalau Pak Jokowi juga sudah sangat paham bahwa konstitusi mengamanatkan jabatan presiden hanya 2 periode. Dan dalam demokrasi yang sehat itu yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tugas seorang pemimpin. Itu juga ditentukan untuk mempersiapkan siapa calon pemimpin dan itu muncul seharusnya dari bawah, bukan dari. Dalam pidato politiknya Megawati pun juga mengingatkan jika pemilu bukanlah alat politik untuk mengabadikan kekuasaan dengan segala cara. Lalu sebenarnya siapakah yang dituju dari pidato politik Megawati kali ini? Tim Liputan Kompas TV Saudara pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal hukum yang dipermainkan dan juga kekuasaan yang dijalankan semuanya. Apalagi pada tahun pemilu ini jangan halalkan segala cara. Sebenarnya apa makna pesan dari pidato Megawati Soekarno Putri ini dan siapa yang ditujukan? Kami akan membahasnya dalam dialog sampai pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Ada jurubicara TPN Ganjar Mahfud melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Assalamualaikum Salam. Pagi Risti, pagi semua. Bung Habib, Mbak Lely. Selamat pagi Ciko. Dan juga yang sudah hadir ke studio ada wakil TKN Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Mantas amir. Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur ada Mas Habibur Rahman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional ada Prof Lely Aryani. Selamat pagi. Selamat pagi Risti, Habibur Ciko. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ke studio ya dan juga Mas Ciko. Saya langsung ke Mas Ciko dulu deh nih karena kemarin kan PDI Perjuangan baru merayakan ulang tahun yang kemudian juga ditunggu-tunggu adalah pidato dari Bumega ternyata bersemangat sekali soal bagaimana menyinggung kekuasaan itu tidak langgang kemudian hukum yang dipermainkan dan kalimat yang kemudian saya notice adalah eling. Maksudnya apa nih Mas Ciko? Adis nih gak nyelamatin ulang tahun langsung nanya. Oh iya selamat ulang tahun Mas Ciko. Sudah pakai baju merah, sudah pakai pleasure merah. Pink. Pink. Udah hampir, kalau pink itu hampir PDI Perjuangan. Terima kasih atas ucapan selamatnya Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan. Kami semua berbahagia, bersuka cita kemarin PDI Perjuangan tiba di usia yang ke-51. Dan semoga terus sampai Indonesia ini ada. Pada prinsipnya apa yang disampaikan Ibu Mega adalah kegelisahan seorang tokoh bangsa, seorang ibu bangsa yang sudah sekian lama berkecimpung di dunia politik, sosial, dan kemasyarakatan. Dan saya rasa itu suatu hal yang wajar bahwa kita sedang menjalani proses pemilu yang menuju pemilihan di 2024 untuk Pilpres maupun Pilek. Nah pada prinsipnya yang disampaikan itu adalah untuk semua masyarakat maupun aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lain-lain. Saya ketahui bahwa bagi kami sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa relawan-relawan kami ataupun capres dan cawapres kami secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pemilu, tidak netralan aparat, kecurangan, dan lain-lain. Indikasi-indikasi ini jelas ada dan memang banyak dilaporkan. Bahkan yang tidak dilaporkan pun banyak juga yang Bawaslu mengambil sikap proaktif karena memang dalam pemilu ini sifatnya tidak melulu aduan tetapi juga temuan-temuan langsung dari oleh Bawaslu pun bisa ditindaklanjuti. Nah ini saya rasa hal yang wajar dan kita lihat tadi walaupun dengan berapi-api Ibu Mega dan begitulah memang gaya Ibu Mega selama ini sejak beliau berkecipung di politik, sejak dulu zaman Orde Baru sampai sekarang namun di sela-selanya juga beliau menurunkan tonnya jadi bukan semata-mata seperti marah dan lain-lain tapi itu juga ingin membakar semangat kader-kader kami yang hadir secara daring kemarin ada hampir 1,3 juta kader hadir secara daring dan ada 30 ribuan caleg dari tingkatan kota, kabupaten, provinsi hingga DPR RI yang hadir secara daring jadi memang acara kemarin itu kan lebih ke acara yang sangat sederhana semacam pembukaan dari rangkaian acara ulang tahun PDI Perjuangan yang akan terus berjalan sampai bulan Mei nanti dan menuju bulan Bung Karno pada prinsipnya acara pagi kemarin itu hanya mengundang segelintir tokoh, ada 51 tokoh yang kami undang dan juga lebih mengedepankan kedekatan pada rakyat dan pada kader-kader jadi bukan acara yang memang bersinggungan dengan elit dan lain-lain jadi intinya itu hal yang disampaikan beliau itu kalau mau ditanya, ditujukan pada saya, tujukan pada semua tapi memang khususnya pada aparat-aparat dan para penyelenggara dan orang-orang yang memegang jabatan dalam kekuasaan dan ini kita harapkan untuk supaya netral dan pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan bersih oke Mas Ciko, Mas Ciko kan tadi sudah menyebut kader-kader juga hadir begitu melalui Zoom, kemudian tokoh juga ada 51 nah kader terbaiknya kan salah satunya adalah Pak Jokowi begitu, kemarin sebenarnya diundang atau enggak? jadi begini, setiap waktu kita sedang mempersiapkan acara, karena kebetulan kan memang ini kan suasananya suasana pemilu, suasana kampanye semuanya sedang fokus di daerah masing-masing, setiap caleg lagi fokus di dapilnya masing-masing capres dan cawapres kami juga kami sedang giatkan terus untuk berkeliling turun ke bawah, menyapa warga berusukan dan lain-lain sehingga fokus kami lebih ke sana dan kami juga kemarin yang ulang tahun ke-50 kan sudah menyelenggarakan acara yang begitu besar jadi kita berpikir juga bahwa kali ini kita berbicara untuk melaksukannya secara sederhana dan lebih tepat sasaran jadi kemarin itu setelah pembukaan terus ke sorenya jam 4 dan jam 7 malam serentak di seluruh Indonesia itu semua kader, semua caleg turun ke bawah dan merayakannya bersama rakyat sampai tingkatan RT dan RW gitu, nah itu yang menjadi titik berat kami nah masalah dengan apa yang tidak ketidakhadiran Pak Jokowi sebelum kami sedang, ketika kami sedang mempersiapkan acara di mana akan diselenggarakan dan lain-lain istana sudah mengeluarkan statement bahwa pada tanggal sekian-sekian Pak Presiden akan meninggalkan tanah air dan untuk bertugas melakukan kunjungan ke luar negeri kami menghormati agenda Presiden dan tentunya sebagai petugas partai tetap tugas negara lebih penting daripada untuk hanya mengadiri hari ulang tahun sehingga kami tidak mengirimkan undangan, tetapi kami mengirimkan undangan untuk Pak Ma'ruf, maaf Pak Wapres dan beliau berkelan hadir oke, jadi karena memang sudah tahu agendanya akan ke tiga negara, Filipin, kalau tidak salah Vietnam dan juga Brunei Darussalam kemudian akhirnya undangannya ke Pak Ma'ruf ya, begitu ya oke, oke, saya ke Mas Habib, Mas Habib ini kan yang kemudian menjadi apa ya perhatian juga kemudian Pak Presiden ini tidak hadir untuk pertama kalinya di acara HUD begitu ya karena memang ada kunjungan kerja, tapi ada juga yang beranggapan ya ini karena ya agak sedikit renggang kalau Anda melihatnya apalagi kemarin kan sebelum debat sempat ketemu Pak Prabowo ya sedikit saya apa teranggapi pidato Ibu Mega ya selamat ulang tahun dulu ke Bung Ciko terima kasih Bung Habib jadi memang soal yang disampaikan Ibu Mega sudah seperti kembali order baru dan lain sebagainya itu adalah hal yang wajar disampaikan kepada setiap pemerintahan yang berkuasa dulu ketika Ibu Mega jadi Presiden di tahun 2001 sampai 2004 hal yang sama juga dituduhkan kepada Ibu Mega oleh kita-kita ini aktivis di luar pemerintahan misalnya adanya tiga pelanggaran HAM berat lalu ada 39 aktivis yang dijebloskan ke penjara karena dianggap menghina Presiden ada juga apa namanya terbunuhnya aktivis HAM Munir ada juga terbunuhnya TSLY aktivis di Papua jangan lupa ada darurat militer di Aceh ada tiga pelanggaran HAM berat di era itu itu semua akhirnya Human Rights Watch lalu Amnesty International membuat tulisan yang sangat dikenal sampai sekarang bahwa kembalinya Indonesia ke era order baru itu dimulai dimana? tuduhan-tuduhan tersebut kepada pemerintahan yang berkuasa dimulai di eranya Ibu Mega Wati jadi kalau kita di kekuasaan memang kita harus membuka diri terhadap semua masukan termasuk yang disampaikan Ibu Mega Wati tersebut disampaikan kekuasaan tidak langgeng dan lain-lain sebagainya ya itu harus diterima karena tiap orang yang berkuasa itu akan mendapat begitu dulu misalnya soal pemilu ini tuduhan-tuduhan rekayasa pemilu Gus Dur mau mencalonkan di 2004 dianggap dijegal oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu tidak memenuhi kalau tidak salah syarat kesehatan jadi kita memang ada di negara demokrasi konsekuensi berkuasa adalah mendapatkan kritikan kritikan Ibu Mega itu erga omnes sama disampaikan senior saya Bang Ciko ya untuk semua jadi tentu latar belakangnya macam-macam ada yang mengaitkan karena Mbak Disi tadi karena ah ini sudah renggang dan lain sebagainya menurut saya enggak itu Ibu Mega ini kan ibu bangsa tokoh bangsa apa yang beliau sampaikan saya yakin islas dari hati Nurani sebagai seruan baik kritik maupun otokritik karena bagaimanapun Ibu Mega dengan pemerintahan yang saat ini ada termasuk Presiden Jokowi itu enggak bisa dipisahkan menurut saya enggak bisa dipisahkan jadi apapun konteks politiknya misalnya Pak Jokowi anaknya maju dengan jawab Presiden Pak Prabowo tetapi dalam konteks ideologis dalam konteks yang jauh lebih strategis itu enggak bisa dipisahkan jadi kalau tokoh seperti Ibu Mega berbicara kita harus ambil itu sebagai nasihat sebagai istilahnya oh jangan jadi tidak ada maksudnya tidak maksudnya tujuannya kemana ke penguasa misalkan ke pemerintahan begitu? bukan justru ke semua ya termasuk ke pemerintahan ya termasuk ke pemerintahan kita ambil yang baiknya kalau ada misalnya gimik-gimik lalu digoreng lagi ini menyerang pemerintahan karena sudah berbeda kapal sekarang ya itu kan dinamika oh udah berbeda kapal jadi? enggak itu kan ada yang ngomong begitu ya kan kita pandang sebagai dinamika tapi kan kita ini kan tokoh-tokoh bangsa ini kan harus kita dengar ojangan-wojangannya nasihat-nasihat ini kan mahal ya kan beliau punya sejarah panjang dalam mengabdi untuk bangsa dan negara ya kan membesarkan satu patah politik selama puluhan tahun 51 tahun bukan waktu yang sebenarnya besar untuk bangsa ini ya sumbangan besar beliau untuk bangsa ini ya kita harus apresiasi itu jadi jangan jangan dipersempit lah ini ya apa namanya diskursus ini hanya soal kontestasi saja menurut saya udah lah kita ini sebagai bangsa kita apa namanya hajar-hajaran di media ya dengan umpung Ciko ini hampir tiap hari ini kan sampai Februari ya umpung Ciko ya masih 30 sejarah hari lagi 5-6 bulan ya kan besok-besok kita prank lagi gitu kan gak ada masalah udah lah kita harus seperti itu menyampaikan ini namanya edukasi juga kepada publik ya Bunda kita harus memberikan pendidikan politik yang baik terutama di pemilu 2024 ini Prof Lely Prof Lely apa yang bisa Prof Lely baca dari pidato kemarin dari Ibu Mega yang begitu bersemangat menyinggung soal bagaimana kekuasaan kemudian saya notice disitu berkali-kali kalimat Lely ya pertama selamat ulang tahun ya buat Bang Ciko dan PDP semoga semoga menjadi partai yang besar dan membesarkan bangsa bukan mengecilkan bangsa terus membesarkan bangsa itu pertama yang kedua sejuk nih rasanya apa namanya merasa beruntung pernah menjadi gurunya Habibur saya mahasiswanya Prof pernah menjadi mahasiswa saya sampai sekarang sekali dosen tetap dosen dan dia tetap santun gitu dalam berpolitik yang saya lihat terus saya amatin juga hal ini doang biasa kita ajar-ajaran ya benar ini karena ada Prof Lely yang pertama yang pertama setiap kali ada ulang tahun entah itu individu organisasi kelompok atau masyarakat gitu ada tiga hal itu yang dibangun di dalam momentum itu yang pertama refleksi yang kedua introspeksi yang ketiga motivasi jadi ketika merefleksikan kalimat Ibu Omega itu bisa muncul karena refleksi jadi mungkin ada situasi yang sudah dibaca dan dia kita harus ingat juga loh Pak Jokowi itu belum ada tanda kartu keluar dari PDIP ya jadi artinya masih menjadi bagian dari keluarga besar PDIP dan saya juga mengawal Pak Jokowi sejak dalam pemilihan gubernur di panggung ini Mas Ciko kita ini bersama-sama di Kompas TV saya hampir 13 tahun menjadi narsum di sini kita mengawal perjalanan Pak Jokowi kasih sayang Ibu Omega itu begitu besar kepada Pak Jokowi jadi kalaulah ada yang Ibu Omega sampaikan mungkin karena Pak Jokowi memang tengah berkuasa dan dia adalah kader terbaik PDIP otomatis kalau ada yang salah yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini itu adalah sentilan buat kadernya dan itu biasa-biasa saja itulah bagian dari refleksi nah itu menyangkut juga pada introspeksi kalau ini dilakukan mudah-mudahan kalau emaknya yang ngomong kalau ada yang salah bisa berubah jadi mungkin ada nuansa-nuansa tadi Mas Ciko sudah menyampaikan problem Habibur juga sudah mencapai problem-problem yang terjadi ketika Ibu Mega yang terjadi pada hari ini itu menjadi bagian yang harus menjadi introspeksi bagi siapapun entah bagi ketiga pasangan calon itu bagi para pembinanya para elit yang sudah lebih dulu berkuasa di negeri ini sehingga bisa menjadi sokoguru lah motivasi nah ini yang membangun apakah dari mereka yang berkandidat ini kita membaca nih dari bertarung dari bertanding mari bersanding saya pernah menulis itu di koran nasional dan di muat karena saya membaca sudah selesai nih pertarungan sampai bulan Februari ini setelah pencoblosan selesai sebentar tapi kalau hasilnya perlu digugat berseteru lagi atau dua putaran atau dua putaran berseteru lagi jadi ujung-ujungnya memang yang terjadi demikian tapi kalau kita baca secara apa namanya inti dari persoalan yang disampaikan oleh Bu Mega itu memang menukik kepada pemerintahan pada saat ini tapi juga sebagai bahan introspeksi karena dia yang menjadi bagian juga dari pemerintahan saat ini kan Bu Mega benar itu beliau adalah guru bangsa yang bisa menjadi pencerah bagi semuanya ketidakadiran Pak Jokowi silakan saja semua orang mengkain-kaitkan karena komunikasi politik itu kan memang bersifat simbol-simbol yang disampaikan itu sembarang semena-mena dan mana suka itu prinsip komunikasi politik yang terjadi jadi orang yang menerima pesan itulah yang menerjemahkan bukan si penyampai pesan jadi kalau menurutmu Mega intinya ini antara introspeksi ke dalam dan keluar bagi penerimanya bisa berbeda tapi intinya kompas ini adalah media paling adem nih yang tidak pernah mengompor-ngomporin ya dinamika hari ini menunjukkan dua orang ini memang berbicara pada kapasitasnya yang menurut saya sudah berusaha mendinginkan tapi intinya ada koreksi tapi gitu ada koreksi dan juga ada introspeksi betulkah kemudian introspeksi ini dan juga koreksi ini memang ditujukan kepada bisa dikatakan penguasa pemerintahan Presiden Joko Widodo Mas Jiko itu seperti saya sampaikan tadi salah satunya ya dan memang kita juga melihat Bawaslu KPU kompas TV juga sering mengundang beberapa stasiun TV lain juga sering mengundang dan topiknya dan temanya adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini jadi gak ada masalah kami dibilang untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dan beserta aparat yang berada di bawahnya baik itu khususnya di Polri, TNI ya kan Kapolri dan lain-lain Bu Mega juga memberikan contoh-contoh dimana ada pembagian bahan sos yang tidak melibatkan Ketua RT misalnya langsung turun ke masyarakat yang ini menyalahi etika dalam melakukan pembagian bahan sos yang tidak yang tidak dilakukan sebelum-sebelumnya dan ada salah satu Ketua RT yang melawan gitu misalnya dan itu juga disampaikan oleh Bu Mega jadi sebenarnya kalau mau mendengarkan secara utuh jelaslah arahnya kemana saja tetapi tadi yang saya katakan itu juga mengarah kepada kader-kader kami sendiri untuk juga introspeksi tadi dikatakan juga kami tidak akan melakukan kalau kita berani mengeritik orang artinya kita juga berani untuk tidak berbuat hal yang sama dan juga satu untuk stak waspada ini adalah masa kampanye masa pemilu dimana memang kita sedang berkontestasi tadi disampaikan oleh Hapi berkontestasi dengan keras nah ini gak ada masalah sama-sama mempunyai cita-cita untuk membangun bangsa ini walaupun beda jalan beda visi beda misi beda cara gitu tapi intinya apa yang disampaikan Bu Mega saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Leli memang memang betul bahwa menjadi penguasa menjadi sebuah pemerintahan itu resikonya di dalam dunia demokrasi adalah dicurigai terus-menerus dan dikritik terus-menerus ini memang sudah menjadi resiko dan itu harus diterima kalau kita memang mau hidup jalan di jalan demokrasi artinya tapi memang ada jalur-jalurnya dalam melakukan kritik kemarin sepertinya dalam pidato politik gitu misalnya kalau di DPR dalam jalur-jalur parlemen gitu misalnya banyak hal di jalan pun boleh ada jalur demokrasi yang mengatakan kita berhak melakukan demonstrasi dan lain-lain ini hal yang wajar oke ini adalah hal yang wajar kalau menurut Mas Ciko nah ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan juga buat saya adalah kalau Bu Mega mengatakan tidak ada kekuasaan yang langgeng tidak ada kekuasaan yang abadi nah kalau Prof. Leli sendiri mencernanya seperti apa maksudnya dan tujuan ini kemana ya komunikasi politik itu kan ada tiga esensinya dia berbicara tentang substansi informasi yang dihadirkan yang kedua setting di mana informasi disebarkan yang ketiga adalah tentang fungsi yang dijalankan Bu Mega berbicara dalam kapasitasnya sebagai ketua partai politik yang notabene anggota-anggotanya itu bersebaran baik di eksekutif mungkin juga di legislatif mantan-mantannya dan juga di yudikatif gitu kan di legislatif otomatis masih banyak karena mereka adalah peraih suara terbanyak setelah itu Gerindra baru Golkar nah intinya memang kekuasaan yang dijalankan itu cenderung membuat orang lupa cerun-cenderung selalu ada kecenderungan ketika ada orang-orang yang masuk ke dalam sistem biasanya tidak bisa merubah sistem yang ada adalah terseret ke dalam sistem dan ini adalah peringatan agar Anda yang masuk ke dalam sistem kekuasaan harusnya eling ingat kata eling aja berapa kali Bu Mega sampaikan ya artinya saya bilang tadi ini adalah introspeksi ke dalam dan keluar jadi ke dalamnya bagi kadernya bagi dirinya sendiri keluar bagi mereka-mereka yang mungkin akan masuk dalam pertarungan kekuasaan selanjutnya yang kita tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenang hanya Tuhan yang tahu kan bahkan pengelolanya sendiri tidak ada yang pernah tahu nah intinya pesan itu memang penuh makna dan menurut saya siapapun yang menjadi elit komunikasi politik atau komunikator politik sebaiknya mulai sekarang juga mulai menata substansi informasi yang dihadirkan kata Bang Ciko sesuai dengan fungsinya setting di mana informasi disampaikan ya di partai politik di DPR jangan di sembarang tempat sehingga akibatnya akan berdampak pada hukum gitu kan dan karena fungsi yang dijalankan sudah tepat jadi sudah tepat yang disampaikan oleh Bu Mega sudah tepat yang disampaikan oleh Bang Ciko juga oleh Habibur sebagai TKN-nya masing-masing oke ini juga yang oke itu tadi kalau dari pandangannya Prof. Lelina kalau Mas Habib sendiri mencermatinya seperti apa untuk pidato Bu Mega ini tidak ada kekuasaan yang langgang apakah ini kemudian juga merujuk kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian kita tahu Mas Gibran juga saat ini bersanding dengan Pak Prabowo di Pilpres 2024 jangan dijawab dulu kita akan udah apa sejenak tetap lalu bersama kami di Sampai Indonesia Pagi modusnya seperti ini modus motoristrik politron Fox Air gak capek nyetir gak capek ke bengkel gak capek antri bensin baru